Pada lomba yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Penggerak PKK ini, para peserta dituntut untuk mampu menyajikan hidangan yang bersumber dari panganan lokal. Selain itu, makanan yang disajikan haruslah beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk dikonsumsi keluarga. Pada lomba ini, penyelenggara lomba menetapkan menu makanan haruslah cocok untuk sebagai menu makanan pagi, siang, maupun malam. Bahan dasarnya pun telah ditentukan, yaitu bahan pangan lokal selain beras dan terigu. Kalau menu ini menjadi budaya kita, di dalam menu keluarga tentu kita akan terkipa keluarga yang sehat. Dalam hal ini juga bisa kita mencapai target pola pangan haraman kita, karena memang di Kabupaten Tabalong walaupun kita tercapai mungkin masih perlu kita tingkatkan. Ketua tim penggerak PKK, Hajah Syarifah Syifa, menjelaskan, melalui lomba ini kader PKK diminta untuk kreatif dalam menyajikan makanan, terutama makanan yang bergizi untuk keluarga, agar dapat menunjang pertumbuhan serta perkembangan tubuh yang sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Salah seorang kader PKK Kecamatan Murungpudak, Marlin, mengatakan, melalui perlombaan ini mereka tertantang untuk mengolah makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang untuk disajikan bagi keluarga. Jadi kita tidak memperkenalkan ke masyarakat bahwa kita tidak usah pakai nasi, jadi kita juga bisa menggunakan pisang. Pisang apa saja sebenarnya bisa. Legisinya juga cukup banyak ya, karbohidratnya gitu. Tapi dari ini, makanya dengan ada lomba begini, kita menggali kreatifitas ibu-ibu PKK di Murungpudak juga, dan memperkenalkan juga untuk masyarakat itu sendiri. Perlombaan ini dinilai oleh lima orang juri dengan kriteria penilaian seperti kreatifitas, bahan yang digunakan, cara pengolahan, penampilan menarik dan gizi seimbang, serta higienis dan aman. Sebagai informasi, nantinya yang menjadi juara dalam perlombaan cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman ini akan mewakili Kabupaten Tabalong ke tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 23 Juli mendatang. Sherly Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.